SDN Cijolang yang berada di Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumbedang, Jawa Barat hingga sampai saat ini belum juga direlokasi. Bangunan yang dikelilingi oleh proyek pembangunan tol Cisumdau dan hanya berjarak 4 meter dari area proyek ini dikhawatirkan roboh akibat longsor. Seperti inilah suasana SDN Cijolang yang dikelilingi oleh proyek pembangunan jalan tol Cisumdau. Para siswa dan guru mengaku dalam proses pembelajaran merasa terganggu dengan suara bising mesin dan kotornya debu dari pengerjaan proyek tol Cisumdau. Kepala Sekolah SDN Cijolang Tina Tresnawati mengatakan, kondisi seperti saat ini sudah hampir 4 bulan lebih. Pihaknya sudah melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbedang, namun belum ada tempat relokasi yang baru untuk bangunan sekolah. Sekarang ya bisa dilihat ya, suasana lihat berdebuk sekali ya. Terus yang saya khawatirkan itu kalau datang musim kemak hujan ya, karena tanahnya itu sekarang sudah dikeruk ya, sekolah sudah dikeliling oleh galian. Saya khawatir sekali, bukan saya amik-amik ya, kalau terjadi segala yang tidak diingatkan, tapi saya takut sekali, terutama anak-anak yang saya khawatirkan. Pelajarannya nanti mungkin terganggu, sekarang juga sudah terganggu. Tina Tresnawati berharap, bangunan sekolah yang terdiri dari 6 ruangan kelas dengan jumlah murid sebanyak 254 tersebut, bisa segera direlokasi secepatnya. Tujuannya ya ini agar siswa dan pengajar nyaman dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton!